Tak hanya relawan Prabowo Subianto yang mengalami tindakan kriminal berupa tindak pidana penembakan. Ternyata Capres Anis Baswedan juga mengalami tindakan tidak menyenangkan yaitu pipinya dikeplak oleh pria yang merupakan pendukungnya sendiri. Video momen Anis Baswedan dikeplak itu viral di media sosial. Video yang berdurasi 45 detik, terlihat seorang pria menggunakan baju putih dan dan topi putih. Tampak pria tersebut hendak menghampiri Anis, namun karena desak-desakan, pria itu terdorang dari belakang oleh rekannya, sehingga tangan yang bersangkutan mengenai pipinya Anis. Lantas pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengait-ngaitkan kejadian tersebut dengan pernyataan Tito Karnavian yang menyebut Capres kemungkinan bisa saja terbunuh saat berkampanye. Orang-orang mulai mengaitkannya ke perkataan Tito Karnavian tentang kemungkinan penembakan terhadap Capres, Kata Reza kepada wartawan, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023. Reza menuturkan, semoga pernyataan mendagiri Tito itu tidak sehoror dengan fakta di lapangan terhadap para Capres saat berkampanye. Terima kasih telah menonton!